Pagelaran seni Sunda yang dilaksanakan di lapangan Purna MTK, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru Riau berlangsung meriah. Berbagai pertunjukan dan pementasan seni diperagakan dalam rangka memeriahkan hari silaturahmi perantau Sunda seprovinsi Riau ini. Pagelaran adat pertama diawali dengan sisingaan yang mengantar tamu undangan menuju tenda lokasi acara. Empat buah sisingaan masing-masing ditumpangi tamu undangan dan diarak menggunakan musik dan tari-tarian yang dipimpin seorang lengser sekaligus memandu tamu. Selain seni dari Sunda, juga dipertontonkan kisah perjuangan Pangeran Mahkota Kerajaan Siak Sri Indrapura dalam merebut tahta kerajaan yang dikemas dalam seni silat. Sejumlah pemain melakukan berbagai atraksi yang membuat penonton berdecak kagum. Acara dilanjutkan dengan pagelaran seni dari Jekongan yang dibawa penari Cilik. Kegiatan hari ini adalah silaturahmi akbar yang utama, yaitu kita kemarin telah terpisah-pisah, yaitu dengan adanya pilpres, pilgub, dan sebagainya. Sekarang disatukan kembali, Alhamdulillah dengan adanya silaturahmi akbar ini, semua pengurus mungkin sebagian anggota telah hadir di sini. Kedua, pagelaran seni Sunda Riau. Alhamdulillah tadi sudah ditampilkan bahwa seni Sunda itu walaupun di tempat manapun selalu ada dan selalu berada di mana-mana. Silaturahmi akbar ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi di antara masyarakat Riau asal Jawa Barat. Terus pongdut, rampak sekar, yang kesemuanya ini adalah kebudayaan Sunda, seni Sunda yang sudah populer. Dan Alhamdulillah seni Sunda sekarang sudah meraja ke dunia. Mudah-mudahan ini menjadi supat terus. Dan untuk di Riau ini keberadaan eksistensi dari mitra Sunda Riau mudah-mudahan menjadi perhitungan yang luar biasa. Berbagai pagelaran seni budaya yang ditampilkan menjadi daya tarik bagi masyarakat Pekanbaru yang ikut memadati lokasi acara. Dari Pekanbaru Riau, Alhamdison dan Wahyu Falatehan melaporkan.